Intro Selamat datang kembali di channel Rewire Para ilmuwan telah mengungkapkan rencana untuk mendirikan sebuah negara baru di angkasa yang disebut Asgardia Diusulkan oleh Dr. Igor Asur Bailey dari Pusat Penelitian Internasional Aerospace Asgardia diawali sebagai cara untuk mengeksplorasi dan menciptakan sebuah negara di luar angkasa Siapapun dapat mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara di negara kosmik tersebut Asgardia pun membuka pendaftaran untuk menjadi warga negara baru Menurut pendirinya, jika pendaftaran genap 100 ribu orang, maka Asgardia bisa mengajukan permohonan untuk membentuk negara baru ke PBB Dan publikasi terakhir, jumlah orang yang berminat menjadi warga negara Asgardia ini lebih dari 270 ribu orang Yang menariknya adalah, hingga tahun 2017 ini, diketahui sudah tercatat 6 ribu orang lebih pendaftaran berasal dari Indonesia Kita akan membahas hal ini lebih lanjut lagi Bagi yang belum subscribe, silahkan menekan tombol subscribe berwarna merah di bawah Dan klik ikon lonceng di sampingnya, agar kamu selalu mendapatkan notifikasi dari channel ini Jangan lupa tekan like jika kamu menyukai pembahasan seperti ini Situs web Asgardia yang terlihat menarik dan menampilkan apa yang tampak seperti pesawat luar angkasa yang didesain futuristik Dan dapat terbang tinggi di atas bumi tersebut Terlihat secara unik menampilkan sebuah simbol yang sangat besar yang dapat dilihat oleh seluruh masyarakat dunia Sebuah mata yang berada di langit Dan pertanyaannya adalah, siapa sebenarnya dibalik semua desain rencana ini? Sebagian teoriwan konspirasi mengatakan bahwa dibalik semua ini adalah mereka yang memiliki uang terbanyak Walau hanya berjumlah 1% dari seluruh populasi dunia Mereka yang telah menguasai ekonomi, keuangan, tentara, senjata, kekuatan dalam banyak hal Dan juga mengontrol organisasi-organisasi di PBB dan organisasi penting lainnya Dan mereka telah mempersiapkan semua ini Dia nak tanya terangkan apa itu gerakan Freemason dan juga Illuminati Gerakan Freemason Dan juga Illuminati Ditanya apa makna Illuminati dan Freemason Inilah gerakan-gerakan yang menjadi cabang sulit Yahudi laknatullah Freemason ini memang yang diasaskan oleh orang-orang Yahudi di Israel Yang berpengkalan di Amerika Satu sebenarnya tujuannya untuk memenangkan Yahudi di atas muka bumi Orang Yahudi ini dia kira dia bangsa yang paling mulia Dia percaya daripada dulu Dia keturunan Nabi Ishak, dia keturunan Nabi Yaakob, keturunan Nabi Yusuf Keturunan lain, pakar awal Melaka Dalam konsep agama Yahudi Selain daripada Yahudi adalah binatang Nampak? Jadi, mesti dia nak menang Dia kena tundukkan musuh-musuh Yahudi Dikategorikan musuh Yahudi no.1 Islam Kita ni, orang Islam ni Musuh orang Yahudi no.1 Nampak? Walaupun Yahudi tu bermusuh dengan Kristian Dengan majusi, dengan Hindu Tetapi Islam no.1 Jadi, yang paling susah sekali Yang memberi lawan kepada Yahudi adalah orang Islam Kerana Islam dibimbing oleh Al-Quran dan Hadis Nampak? Jadi, caranya Untuk macam mana Nak jatuhkan orang Islam Bukan jatuh reboh-reboh Tetapi orang Islam sudah tidak berfungsi Nak, maka Yahudi dapat menakluk dunia Agenda yang direncanakan akan rampung pada tahun 2030 ini adalah suatu rencana yang sangat teramat besar Teori konspirasi mengklaim simbol bercahaya pada mock-up komputer dari stasiun luar angkasa tersebut Terlihat jelas yang menurut mereka itu sebenarnya adalah Eye of Horus Lambang Mesir kuno Yang mereka katakan terkait dengan Freemason dan Illuminati Illuminati yang kita ketahui adalah sebuah masyarakat rahasia yang berusaha menggunakan kekuatan gelap atas nasib umat manusia Eye of Horus atau sering disebut juga dengan mata Lucifer Terlihat jelas di publikasi gambar dari Asgardia Eye of Horus sendiri merupakan simbol perlindungan Simbol kesehatan dan kesejahteraan pada masyarakat Mesir kuno Eye of Horus juga dikenal sebagai mata yang melihat segalanya Kita sering melihat Eye of Horus ini terdapat di berbagai benda Dan pernah beredar juga sebuah dokumen yang diakini dokumen resmi milik Illuminati dan Freemason Illuminati adalah kelompok persaudaraan rahasia yang sangat tertutup Menurut Wikipedia Illuminati berasal dari bahasa latin Illuminatus yang berarti tercerahkan Adalah nama yang diberikan kepada organisasi persaudaraan rahasia kuno Yang pernah ada dan diakini masih tetap ada sampai sekarang Walaupun tidak ditemukan bukti-bukti nyata tentang keberadaan organisasi persaudaraan ini Secara historis, nama Illuminati ini merujuk kepada Illuminati Bavaria Yaitu sebuah kelompok rahasia pada zaman pencerahan di Eropa Yang didirikan pada 1 Mei 1776 Masehi Di Ingolstarts, Bavaria Atas Dengan nama Ordo Illuminati Anggota awalnya sebanyak 5 orang dan dipelopori Adam Weishout Keturunan Yahudi yang lahir dan besar di Ingolstarts dan berlatar belakang pendidikan sebagai Jesuit Tetapi, ada juga penelitian yang menyebutkan Organisasi Illuminati ini sudah ada jauh sebelum masa Adam Weishout Menurut penelitian ini Illuminati merupakan organisasi rahasia Yahudi yang bergerak di bawah tanah Menjalankan segenap agenda Zionisme yang didasarkan pada zaraan Kabbalah Yaitu Ordo Rahasia Yahudi tertua yang telah berusia lebih kurang 4.000 tahun Kembali pada masa sekarang Tim Mas Gardia akan membangun anjungan di luar angkasa pada orbit rendah Sekitar 100-600 km di permukaan bumi Dengan kata lain, jika kita mengetahui bahwa ISS juga terletak di orbit rendah Ada kejanggalan dalam kutipan perkataan pendiri Asgardia tersebut Dilansir dari web bbc.com bahwa ilmuwan Rusia Igor Asher Bailey mengatakan pada saat perluncuran proyek Oktober lalu Bahwa langkah ini bukan fantasi Pergi ke Mars dan lain-lain itu palsu Saya ingin sesuatu yang lebih nyata Dia secara tanggung terangan mengatakan bahwa journey to the Mars it was fake atau palsu Sedangkan NASA dan pendiri SpaceX Elon Musk justru mendirikan SpaceX untuk tujuan mendirikan kolonisasi di Mars Igor Asher Bailey ini diinfokan sebagai milioner Namun tak pernah muncul di daftar orang terkaya versi majalah Forbes Bagaimana menurutmu? Silahkan berikan tanggapan dan komentarnya di kolom komentar di bawah Sebenarnya sangat banyak hal yang belum dan akan kita bahas Tetap nantikan video selanjutnya Aktifkan notifikasi video dari channel ini dengan menekan tombol subscribe dan klik ikon lonceng yang berada di sebelahnya Jika kamu menyukai video seperti ini, silahkan tekan like dan share video ini Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini Kemudian akan semoga sehat selalu Sampai jumpa lagi Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!